Intro Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Nah saat ini saya berada di lab motor listrik Program Studi Mekatronika, Fakultas Vokasi, Universitas Sambabadharma Nah, sore ini saya akan diskusi Tentang bagaimana kita mengendalikan motor servo menggunakan PLC Tetapi kita akan menambah fleksibilitas dari sistem kita Itu dengan HMI Jadi nanti kita mempunyai tombol untuk menjalankan di HMI Kita mempunyai setting parameter Baik untuk frekuensi, akselerasi, deselerasi Serta jumlah pulsa yang ada di HMI Nah, terkait dengan sistem pengendalian motor servo dengan menggunakan PLC Dengan input dari HMI Maka kita harus paham beberapa hal Yang pertama tentunya adalah wiring Bagaimana kita melakukan proses wiring Ya, baik wiring input output Kemudian wiring komunikasi data antara HMI dengan PLC Dan kemudian wiring output dari motor servo Ya, itu yang pertama Yang kedua tentunya kalau kita bicara motor servo Kita perlu mengatur parameter Nah, parameter apa yang perlu diatur di pengendalian dasar untuk motor servo Dan yang ketiga Kita harus tahu bagaimana cara memprogram Ya, memprogram PLC Untuk mengendalikan motor servo Dan yang keempat Karena kita bicara menggunakan HMI Untuk input dan monitoring Serta setting parameter kita Maka kita juga harus tahu bagaimana Kita mendesain HMI kita Sekaligus tentunya Menginput data yang dibutuhkan Supaya data tadi bisa dibaca oleh PLC Sehingga PLC nanti bisa mengendalikan motor servo kita dengan baik Nah, untuk itu Di belakang saya disini sudah ada wiring yang kita lakukan Dan disini modulnya sudah kita wiring Wiring yang kita lakukan apa? Kita akan mempunyai dua-dua input Yang ada di input PLC Kita hubungkan dengan input 00 dan 01 Serta waktu PLC disini Karena kita ingin menghubungkan ke motor servo PLC nya kita menggunakan CP1H Omron CP1H X40DT Jadi disini kita harus menggunakan transistor output Karena PLC yang bisa mengendalikan motor servo Itu harus PLC yang bisa mengeluarkan pulsa dengan frekuensi tinggi Maka transistor output menjadi pilihannya Nah, PLC kita satu hal disini Itu ada empat output yang bisa mengeluarkan pulsa Jadi kalau nanti kita develop sistem dengan CP1H Kita akan mempunyai empat aksis untuk motor servo kita Nah, saat ini saya menggunakan satu input saja Karena kita akan mengendalikan hanya satu servo motor Input yang kita gunakan di 101 Input yang bisa mengeluarkan pulsa itu 10000 dan 101 Di mana 101 itu berpasangan dengan 103 Jika setting kita adalah Pulse Direction Tetapi kalau setting kita itu tidak Pulse Direction Maka nanti wiringnya akan berbeda Nah, itu yang harus dipahami juga Bahwa pengendalian dengan pengendalian PLC Output yang bisa mengeluarkan pulsa ini selalu berpasangan ya Jadi 101 nanti pasangannya dengan 103 Maka disini wiringnya 101 itu untuk pulsanya Kita hubungkan dengan terminal Pulse Di seat satunya servo motor, servo driver Kemudian 103 ini kita hubungkan ke sign Ya, karena ini untuk pulsanya Sedangkan 103 ya, 101 itu untuk pulsanya Nanti dengan frekuensi tertentu jumlah pulsa tertentu Sedangkan 103 itu untuk Directionnya Jadi kalau on ya, kalau 101 mengeluarkan pulsa 103 itu on Maka dia clockwise Sebaliknya kalau 101 mengeluarkan pulsa, tapi 103 off Maka dia akan counterclockwise Nah, demikian pulang nanti di dalam programming untuk PLC nya Kita harus setting untuk putaran clockwise maupun counterclockwise Ya, nah ini untuk wiringnya yang ada di PLC Sedangkan wiring yang ada di servo driver kita perlu wiring power Terus kemudian di seat satunya kita masukkan ke post time Sama common dan DI 1 Karena ini digunakan untuk servo on Ya, sedangkan parameter yang harus diberikan Di parameter di driver P100 itu diisi 0142 Terus P144 kita 16.000 P155 adalah 50 Terus P230 adalah 0001 Sedangkan P211 adalah 0101 Anda bisa melihat lagi apa penjelasan yang sudah saya berikan Di video yang lain tentang pengendalian motor servo Ya, nah sedangkan outputnya wiring untuk servo Kita ada UVW ke motor servo CF2 untuk encodernya Ya, itu adalah untuk wiring Nah, sedangkan kita nanti akan menghubungkan serial port yang ada di PLC Omron kita Dengan HMI Ya, HMI kita menggunakan WTEC MT8102IE Ya, nanti ini adalah desain HMI ya Kira-kira kita desain sederhana saja Kita mempunyai tombol clockwise dan tombol counterclockwise Sedangkan disini ada parameter-parameter penting yang nanti harus kita masukkan Misalnya akselerasi, deselerasi, frekuensi, serta jumlah pulsa Ya, baik kita bisa mengatur clockwise maupun counterclockwise itu Dengan akselerasi berbeda, deselerasi berbeda, frekuensi berbeda, dan jumlah pulsa berbeda Jadi nanti setelah program kita download Maka kita tidak perlu lagi mengutak-atik program kita Kita tinggal mengatur parameternya serta menjalankannya dari tombol yang ada di HMI Serta pengaturan parameter juga melalui HMI Oke, kira-kira itu yang nantinya akan kita lakukan Sehingga nanti kalau saya ingin memutar motor clockwise Maka saya tekan tombol clockwise Kalau motor akan memutar counterclockwise Maka saya tekan tombol counterclockwise Oke, demikian Nah, kemudian kalau saya mau mengatur akselerasi Tinggal saya tekan akselerasi ini untuk memberikan angka tertentu Deselerasinya juga, frekuensi juga, jumlah pulsa juga Sehingga kita bisa mengatur dengan lebih leluasan Ya, begitu Nah, nanti di sini sistem untuk pengendalian motor servo Dengan pengendalian PLC Dengan input serta parameter yang kita bisa akur lebih fleksibel dari HMI Bisa kita jalankan Nah, sedangkan ini adalah modulnya Ini adalah HMI-nya Kita menggunakan HMI Wintech Ya, di sini Ini ada parameter yang sudah kita isi di situ Ada tombol clockwise Ada tombol untuk counterclockwise Terus kemudian yang paling kiri di sini adalah untuk akselerasi 1 Kemudian yang di bawah akselerasi 2 Terus kemudian kanannya adalah deselerasi 1, deselerasi 2 Terus kemudian di sini adalah frekuensinya Sedangkan yang 500 di situ adalah jumlah pulsanya Jadi nanti kita memutar dengan frekuensi 10.000 dengan 500 Di sini kita 500 itu adalah satu putaran Jadi nanti kita kalau tekan tombol yang ada di sini Ya, tombol yang ada di sini kalau saya tekan Maka motor akan berputar satu putaran Ya, kalau di sini saya tekan motor akan berputar satu putaran Ya, nah Di sini juga dilengkapi dengan tombol Itu ya, tombol yang ada di sini Jadi kalau tombol ini saya tekan motor akan berputar satu putaran Ya, tombol di sini saya tekan motor akan berputar satu putaran Dengan arah putaran yang terbalik Nah, sedangkan Kalau kita ingin mengganti pulsa Kita tidak perlu lagi membuka program Kita tinggal memasukkan di sini Kalau misalnya tidak satu putaran Kita ingin 10 putaran Maka kita masukkan angka 5.000 Sorry 5.000 Oke, sekarang sudah berubah jadi 5.000 Yang di sini kita mau 20 putaran Maka kita isi 10.000 Maka di sini sudah berubah 10.000 Oke, sedangkan Sekarang kalau kita jalankan Maka kecepatannya akan tetap Tetapi jumlah putarannya akan berubah Jadi kalau ini saya tekan Ya Disitu terlihat Dia berputar dengan jumlah putaran yang sudah kita masukkan 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 berarti 10 putaran Berarti kalau di sini 10 putaran Kalau di sini 20 putaran Ya Nah, kita bisa tingkatkan frekuensinya Tingkatkan frekuensinya di sini Oke, dengan memasukkan Katakanlah tidak 10.000 Tapi 20.000 Ya, yang disini misalnya kita masukkan juga 20 ribu Ya, sehingga disini frekuensinya 20 ribu Hz Terus kemudian putarannya yang clockwise itu 10 putaran Yang counterclockwise 20 putaran Oke, maka ini kalau saya tekan Ya, ini kalau saya tekan balik 20 putaran Kalau ini 10 putaran Nah, begitu Nah, demikian pula kalau tombol disini saya tekan Ya, karena nanti saya akan tunjukkan programming sama design name-nya Ya, maka disini Yang satu 10 putaran, yang satu 20 putaran Oke Nah, maka sekarang bagaimana kita melakukan untuk programmingnya Sekaligus design HMI-nya Ini akan saya tunjukkan melalui komputer yang ada Oke Demikian bagaimana kita menjalankan, menghentikan, membalik arah putaran Mengatur kecepatan untuk pengendalian motor servu menggunakan PLC dan HMI Baiklah, akan saya jelaskan bagaimana sekarang kita memprogram untuk PLC-nya Dan juga mendesain HMI-nya Oke, nah kita buka CX Programmer Ini sudah ada programnya yang tadi sudah saya buat Di sini kita mempunyai tombol Ya, tombol 1 yang terhubung ke alamat 00 Ini untuk memutar clockwise Ya Sedangkan tombol ini itu kita paralel dengan W10-00 Karena W10-00 ini nantinya adalah tombol yang ada di HMI kita Jadi ini adalah tombol yang ada di HMI kita Itu menggunakan W10-00 Oke, nah sedangkan untuk memutar counterclockwise Kita menggunakan tombol 2 yang terhubung ke alamat 01 Di mana di sini kita paralel dengan W10-01 Di mana W10-01 ini kita akan gunakan untuk tombol counterclockwise yang ada di HMI Jadi nanti dengan program PLC kita yang ada di sini Kita akan bisa menjalankan dari hardware yang ada di luar Yang terhubung ke alamat 00 Dan dari HMI yang terhubung ke alamat 10-00 Untuk clockwise Sedangkan untuk counterclockwise kita bisa menjalankan dengan tombol luar Yang ada di alamat 01 Dan juga dari HMI yang ada di alamat 10-01 Nah, di sini karena ini adalah untuk clockwise Kita masukkan ke differential up Sebelum kita masukkan ke perintah pulsa Tujuannya, meskipun tombolnya ini ditekan terus-menerus Di sini sinyalnya hanya akan aktif saat ada berubah dari 0 ke 1 Satu scan cycle saja Sehingga perintah pulsa ini akan aktif satu kali Kalau tidak menggunakan differential up Maka saat tombol ini ditekan terus-menerus Perintah pulsa ini akan aktif terus-menerus Nah, perintahnya yang digunakan untuk menjalankan motor servo adalah perintah pulsa Kita pakai PLS2 Nah, PLS2 di sini ada beberapa parameter Parameter yang pertama di sini adalah portnya Tadi karena kita menghubungkan output pulsanya itu dengan 100-01 Yaitu port 1 Nah, maka di sini isinya adalah 1 Kalau kita hubungkan dengan 100-00 Berarti adalah port 0 Maka isinya di sini adalah 0 Ya Nah, karena kita menghubungkan ke port 1 Maka di sini isinya adalah 00-01 Sedangkan kontrol data yang ada di sini Itu digunakan untuk detailnya kita bisa lihat dari sini Anda bisa buka detail di sini Dan find instruction Maka Sorry Anda di sini instruction help Maka Anda bisa melihat Bagaimana Parameternya yang ada di perintah PLS2 Ya Di sini ada P itu adalah portnya Maka di sini bisa diisi 0, 1, 2, maupun 3 untuk perintah pulsa Ya Karena kita CP1H ini ada 4 pulsa Terus tadi yang parameter kedua Tadi itu adalah M Ya, M di sini Itu adalah output modenya Maka tadi kita isi Karena untuk Di sini isinya 0 Terus kemudian isinya 1 Karena pakai pulse direction Terus kemudian karena clockwise Di sini isinya 0 Karena di sini relatif Kita pakai 0 Berarti 0 Terus kemudian 1 0, 0 Itu untuk memutar Sorry Untuk memutar clockwise Gitu ya Sedangkan kemudian parameter yang ketiga Di sini adalah First word untuk setting table Ya Maka kalau kita masukkan Misalnya ke data memory Misalnya kita masukkan ke D0 Ya Maka Nanti D0 itu adalah untuk akselerasi D1 itu adalah untuk decelerasi D2 itu adalah untuk frekuensi D3 itu juga untuk frekuensi dari least significant bit dan most significant bit Terus kemudian D4 itu adalah jumlah pulsa D5 juga jumlah pulsa dari yang LSB dan MSB Sedangkan parameter terakhir di sini adalah F itu adalah frekuensi awal Kita bisa masukkan ke data memori tertentu Misalnya saat dia berhenti kita masukkan nanti parameternya 0 Itu adalah perintah PLS2 Ini untuk yang mutar clockwise Sedangkan tadi parameternya kita isikan di D0 Ini untuk tadi akselerasi, deselerasi, frekuensi dan jumlah pulsa Nanti akan kita pakai D0, D1, D2, D3, D4 dan D5 Butuh 6 data memori Sedangkan di sini kalau untuk perintah PLS2 yang putar clockwise Kita isikan datanya di D20 Jadi paketnya D20, D21, D22, D23, D24 dan D25 Sedangkan di sini kontrol datanya yang bedanya adalah Kalau sebelumnya adalah 0100 Yang di sini adalah 0110 Sehingga satu yang ada di sini Ini satu yang ada di baris ke 123 di sini Menunjukkan adalah arahnya putarnya counter clockwise Kalau di sini sudah Di sini saya tambahkan dengan flag Flag untuk menghidupkan lampu Jadi nanti saat motornya berputar Ada sebuah lampu yang hidup Kita hubungkan dengan on progress flag Yang di port 1 itu adalah A281.04 Jadi A281.04 ini akan aktif Jika pulsa sedang mengeluarkan PLC sedang mengeluarkan pulsa Sehingga kalau A281.04 aktif 104 yang kita hubungkan lampu di sini akan aktif Ya Oke itu nanti kalau sudah Oke maka kita tinggal download programnya Ya kita download ke PLC kita Nah sedangkan setelah kita download di sini Maka kita perlu mendesain HMI Ya yang di sini W Nanti tombol dan juga parameter yang di data memory di sini Nanti bisa kita isikan di HMI Sehingga saat kita nanti ingin merubah parameter frekuensi Parameter dari jumlah pulsa Kita tidak perlu membuka PLC program kita Kita cukup menggunakan HMI Ya Nah HMI kita itu nanti kalau Anda buka HMI baru gitu ya Tadi kalau baru kita perlu setting parameter ya di sini Maka kita perlu menambahkan nanti adanya local HMI Kita perlu menambahkan ya di sini dengan PLC Omron kita Kita setting di situ nanti kita pilih PLC-nya di sini Di sini kita pilih PLC Omron yang CP series karena kita pakai yang CP 1H Kita pilih yang di sini bukan yang USB Ya Oke Nah setelah itu kita atur di sini untuk comfortnya Settingnya kita atur misalnya untuk baud rate-nya Untuk data bit-nya Untuk parity-nya event Stop bit-nya 2 bit ya Di com 1-nya di situ Kemudian PLC default station adalah 0 Kita isi 0 ya Kita hanya 1 PLC saja Oke Nah nanti kalau sudah oke Ya di sini ini adalah PLC kita Ya Oke Sorry tidak perlu import Jadi kita oke saja Ya Oke Nah Nanti kita masukkan tombol Ya kita masukkan tombol Jadi dengan menggunakan objek Kita pakai button pakai toggle switch kita masukkan Nah kalau kita sudah masukkan Maka kita akan mengisi parameter Ya Tadi kita harus memilih di tidak local HMI Tapi adalah pengelali PLC Dan kita pakai work bit 10.0 Ya Tadi karena di sini PLC kita Untuk memutar clockwise Ini kan work bit-nya 10.0 Maka di sini HMI kita Kita juga set Work bit-nya Ini kita pakai yang work bit Pakai yang 10.0 Terus kita pilih momentary Ya Kalau ditekan dia berubah Kalau dilepas dia kembali lagi Seperti semula Terus Bentuknya mau seperti apa Nanti labelnya saya beri nama TB Tombol untuk clockwise Oke Ini kalau sudah oke Ya Terus kemudian untuk tombol counterclockwise Ya kita masukkan sama Dari nanti dari objek Button Terus toggle switch Kita masukkan sama Kalau kita sudah masuk Akan masuk ke menu ini Ya Akan masuk ke menu ini Misalnya di komennya kita kasih tombol counterclockwise Terus kemudian kita pilih ini yang PLC Terus work bit-nya yang 10.0.1 Karena tadi di PLC kita Untuk putaran yang counterclockwise Ini adalah 10.0.1 Ya Nah kalau ini sudah Momentary juga kita pilih Terus kemudian Yang lainnya bisa Anda atur Anda kasih nama Misalnya tombol counterclockwise Terus kita klik oke Nah Sekarang yang perlu kita atur Yang Yang atas Itu adalah parameter yang kita gunakan Untuk Putarclockwise Yang bawah adalah parameter yang Untuk berputar counterclockwise Kita atur yang atas Nah Tadi kita memasukkan disini Untuk perintah pulse Yang Yang untuk putarclockwise Data memory-nya yang Force word-nya adalah D0 Ya D0 Maka nanti yang dipakai adalah D0 Sampai D5 0 1 2 3 4 5 Ada 6 bit Ya Nah disini Kita Pakai Yang ditulis di HMI Untuk frekuensi Dan jumlah pulsa Harusnya butuh 2 bit Kita pakai 1 bit saja Yang bit satunya Tidak kita atur Gitu ya Jadi kalau akselerasi Jadi kalau kita masukkan disini Adalah D0 Maka disini Maka disini Akselerasi disini Anda juga harus memasukkan Di D0 Ini kita masukkan Dari perintah ini Ya Pintah numerik Ya Dari objek Anda numerik disini Ya Kalau anda klik disini Maka muntur Pintah numerik disini Ya Maka Disini Yang pertama adalah Saya klik disini Akselerasinya Oke Akselerasinya disini Saya masukkan di D0 Ya Saya pilih yang PLC Tidak yang local HMI Ini untuk akselerasi yang pertama Saya pilih D0 Ya Nah D0 ini Yang penting adalah Dia Anda klik centang disini Allow input Jadi Anda bisa meng-input Nanti Terus kemudian Formatnya Kita pakai yang 16 bit Unsign Ya Karena nanti Data desimal Yang akan kita masukkan Nanti Sama PLC Akan diubah menjadi Hexa desimal Gitu ya Jadi disini Kita pilih 4 bit saja Ya Karena nantinya Di Akselerasi Kita tidak Begitu Membutuhkan Angka yang besar Oke Kalau itu sudah oke Ya Kemudian Anda bisa atur Yang lain Gitu ya Tapi yang penting ini Maxnya tidak Perlu Anda centang Ya Sehingga nanti Anda Bisa memasukkan Angka Dan kelihatan Angkanya Itu untuk akselerasi Untuk deselerasi Berarti adalah D1 Ya Disini D1 Ya Low input Formatnya pakai 16 unsigned Terus kemudian Untuk frekuensi Kita pakainya Adalah D2 Oke ya Ini adalah D2 Jadi D0 itu Akselerasi D1 Ada deselerasi D2 Dan D3 Itu adalah Frekuensi Maka D2 Ini kita masukkan Untuk Setting frekuensi Formatnya Juga pakai 16 Unsigned Masnya kita Tidak centang Pakai 5 bit Sehingga kita Bisa memasukkan Sampai 65 ribu Heads Oke Terus kemudian Yang jumlah pulsanya Kita Pakainya Yang D4 D4 Dan D5 Itu adalah Jumlah pulsa D4 Kita set jumlah pulsa Low input Formatnya Itu kita pakai Yang 16 Unsigned Masnya kita Hilangkan Pakai 5 bit Maka ini untuk Clockwest Sudah Sudah Selesai Terus nanti Kita masukkan juga Yang counter clockwest Semuanya pakai Numerik yang ada Di situ Kalau itu Sudah selesai Kemudian Anda Compile Anda Compile Di sini Apakah ada Error Untuk ngecek Oke Sukses Tidak ada Error Kita close Nah Kemudian Kita bisa juga Coba itu Secara offline Jadi kalau secara online Nanti tombol ini Saya tekan Dia akan berubah Tombol ini Saya tekan Berubah Akselerasinya Nanti bisa saya Masukkan Misalnya Katakanlah 100 Nanti Akselerasi yang Kedua Misalnya 200 Desererasinya Di sini 100 Terus Desererasi Yang kedua Di sini 200 Misalnya Kita masukkan Frekuensi Misalnya 50.000 Terus Kemudian Di sini Kita masukkan Katakanlah 30.000 Oke Nah Jumlah pulsanya Kalau Karena Kita Di sini Resolusinya Kita atur Satu putaran Itu 500 pulsa Kalau mau 10 putaran Maka di sini Kita masukkan 5.000 Ya Di sini Kita masukkan 5.000 Ya Ini berarti HMI kita Sudah 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 Oke Ini secara Simulasi Yang ada Di offline Di situ Oke Maka Kalau Sudah Kita download Di situ Download Ya Kita pilih HMI nya Yang akan kita download Oke Kita tunggu sebentar Sampai download Ini selesai Nah Sudah selesai Oke Sekarang kita Tinggal Mencobanya Tadi sudah Dicoba Bagaimana kita Bisa menekan Dari tombol Start Yang ada Di luar Clockwise Maupun tombol Start Yang ada Di HMI Yang clockwise Dan juga Counter clockwise Kita bisa mengatur Parameter Akselerasi Deselerasi Frekuensi Dan jumlah pulsa Demikian Bagaimana kita Mengendalikan Motor servo Dengan menggunakan PLC Dengan inputan Dari HMI Oke Terima kasih Terima kasih